Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Jumpa lagi dengan saya di channel teknisi lama Yang akan membahas cara dan tutorial seputar dunia elektronik dari barang-barang bekas Nah oke baiklah teman-teman semuanya Kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman semua Cara membuat pulsa PWM dari Dynamo DC yang seperti ini teman-teman Teman-teman juga bisa menggunakan Dynamo DC yang tipe lain Ini hanya sekedar contoh saja Nantinya Dynamo ini akan kita gunakan sebagai pembangkit pulsa atau PWM untuk denyut listrik teman-teman Nah supaya lebih jelas silahkan teman-teman simak terus tutorialnya berikut ini Tapi sebelum kita lanjut teman-teman jangan lupa untuk tekan selalu tombol like dan subscribe Dan tekan tanda lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel teknisi lama Bahan pertama yang teman-teman siapkan adalah satu buah koil bekas sepeda motor yang seperti ini Nah untuk kutubnya disini ada kutub bodi atau negatif dan disini kutub inputnya Dan disini yang terakhir kutub outputnya teman-teman Untuk bahan berikutnya satu buah Dynamo DC teman-teman bisa menggunakan Dynamo DC yang tipe lain Ini hanya sekedar contoh saja yang akan kita gunakan sebagai pembangkit pulsanya Sedangkan untuk alasnya disini saya menggunakan satu buah papan triplek dengan ukuran 10x20 cm Sekarang mari kita lanjut untuk membuatnya Karena ini hanya sekedar contoh saja Jadi disini saya menggunakan lem tembak supaya lebih mudah dalam pengerjaannya Supaya alat ini bisa bekerja kita membutuhkan satu buah komponen lagi Yaitu satu buah MOSFET dengan tipe IRF540N yang seperti ini teman-teman Dan kita pasang menggunakan lem tembak Karena kabel input dari coilnya pendek Jadi saya sambung menggunakan kabel seperti ini teman-teman Setelah itu baru kita sambung di kaki tengah MOSFETnya seperti ini Setelah itu kita siapkan Dynamo DCnya yang seperti ini Atau bisa juga menggunakan Dynamo DC yang lain Dan satu buah dudukan Dynamo DC yang kita buat dari pipa VPC yang seperti ini teman-teman Nah disini sudah ada dudukan untuk pulser atau untuk pick upnya teman-teman Jadi berdekatan dengan Dynamo DCnya Oke sekarang kita pasang Kita beri lem tembak supaya tidak mudah bergetar dan tidak mudah bergeser Nah sedangkan untuk pulser atau untuk pick upnya Disini saya menggunakan satu buah komponen IC sensor magnet dengan nomor 277 yang seperti ini Nah untuk lebih jelasnya disini saya sertakan dengan skemanya Untuk skemanya kurang lebih seperti ini teman-teman Nah disini untuk resistornya nilainya 1kohm Untuk warnanya coklat hitam merah Dan disini resistor dengan nilai 330ohm Untuk warnanya orange-orange coklat yang disambungkan ke lampu led dan ke kabel kuning sebagai outputnya Sama seperti di skema ya teman-teman Untuk kabel yang warna kuning atau kabel output dari sensor magnetnya Kita sambungkan ke kaki gate MOSFETnya yang paling sebelah kiri Dan yang hitam kita sambungkan ke kaki yang paling sebelah kanan seperti ini teman-teman Karena kaki yang paling kanan atau nomor 3 adalah negatif Kita sambungkan lagi kabel berwarna hitam juga sebagai negatifnya Untuk ke sumber daya dan kita sambungkan ke motor DCnya atau ke Dynamo Nah sekarang kita sambungkan ke Dynamo nya Kita solder seperti ini teman-teman Untuk kabel yang berwarna merah dari sensor magnetnya ini adalah positif Kita sambungkan ke bodi dari kuilnya sebagai positif teman-teman Nah sekarang sensor magnetnya kita lem di tempat pickup yang sudah kita sediakan Oke seperti ini Ini mantap Nah hasilnya menjadi seperti ini Sekarang kita lanjut lagi ke tahap berikutnya Di lingkaran ini akan saya beri lem Karena disini akan saya tempatkan satu buah elko teman-teman Nah seperti ini Setelah itu kita sambungkan kabel berwarna merah atau kabel positif di bodi kuilnya Dan kita sambungkan ke ujung elko nya yang bagian positif seperti ini teman-teman Sekarang kita sambungkan lagi kabel berwarna hitam sebagai negatif di kutub dinamo nya Dan ujung satunya lagi kita sambungkan ke kutub elko nya yang di bagian negatif seperti ini teman-teman Dan hasilnya menjadi seperti ini Ini sudah finish Namun disini saya akan memasangkan satu buah dimer DC Supaya saya bisa mengatur RPM nya Jadi kalau di sepeda motor itu ini adalah tuas gas nya teman-teman Jadi kita bisa menarik tuas gas nya sesuai kebutuhan kita Sedangkan cara pembuatan dimer DC yang seperti ini Sudah saya bagikan tutorialnya di beberapa video yang lalu Atau teman-teman bisa melihat skema yang ini Nah sekarang saya akan memasang dimer DC nya di sekitar sini teman-teman Kita beri lem supaya lebih kuat Sekarang kita sambungkan kabel berwarna merah atau kabel bermuatan positif ke kutub dinamo nya Nah seperti ini Setelah itu kita sambungkan lagi ke output dimer DC nya Atau di kaki kolektor atau di kaki yang paling sebelah kanan dari transistor nya Nah seperti ini teman-teman Setelah itu kita sambungkan lagi kabel berwarna merah atau kabel input dari dimer DC nya Kita sambungkan di kaki kolektor dari transistor nya sebagai input Nah seperti ini Setelah itu kita sambungkan ke sumber tegangan Atau di kutub positif dari kabel elko atau bodi kuilnya teman-teman Nah hasilnya menjadi seperti ini Sekarang yang terakhir kita sambungkan lagi kabel berwarna hitam atau kabel negatif Kita sambungkan di kaki potensiometer yang paling sebelah kiri Dan ujung yang satunya lagi kita sambungkan ke kutub negatif dari kaki elko yang sebelah kiri Nah ini dia hasilnya menjadi seperti ini Dan yang paling vital ini dia teman-teman Satu buah magnet Magnet ini nanti yang akan berfungsi untuk menggerakkan sensor magnetnya teman-teman Tanpa magnet ini alat yang kita buat tidak akan bisa bekerja sama sekali Jadi kuncinya ada di magnet ini teman-teman Karena magnet inilah yang mengatur PWM atau pulsa denyut listrik dari alat ini Seperti yang ada di mesin-mesin sepeda motor Kalau mekanik otomotif pasti sangat paham sekali dengan alat ini Dengan cara kerja alat ini Karena dahulu saya juga adalah seorang mekanik otomotif teman-teman Jadi para mekanik otomotif harus memiliki alat ini Karena alat ini bisa membantu kita untuk mendeteksi pengapian sebuah mesin sepeda motor Nah sekarang saya akan memasangkan sebuah kepala busi Sebagai mana yang terdapat di sebuah mesin sepeda motor kalian teman-teman Nantinya alat ini akan berfungsi untuk mendeteksi pengapian dari sebuah busi sepeda motor Apakah businya masih layak dipakai atau sudah tidak layak dipakai lagi teman-teman Sebelum kita melakukan uji coba disini saya akan memasangkan sebuah jepitan di bodi kuilnya Kita akan sambungkan di kabel yang berwarna merah Kabel yang berwarna merah kita pasang ini adalah kabel yang bermuatan positif Namun ini mewakili bodi atau masa dari sepeda motor Semenjak saya berprofesi sebagai seorang mekanik otomotif dari tahun 2006 Saya selalu menggunakan alat ini teman-teman Anggap saja ini adalah simulator dari bentuk kelistrikan sepeda motor Jadi kita bisa mempelajari seperti apakah sistem pengapian sepeda motor Karena di setiap merek mesin sepeda motor memiliki delay dan overlap pengapian yang berbeda-beda Dan di tahun 2013 saya memutuskan untuk menutup bengkel saya teman-teman Karena itu hanya sekedar hobi Dan saya melanjutkan profesi asli saya sebagai twister elektronik Karena itu adalah basic asli saya teman-teman Oke sekarang kita akan lanjut uji coba alat yang kita buat ini Nah untuk sumber tegangannya disini saya menggunakan baterai kering dengan spek 12V 9A Sebagai sumber tegangannya Dan disini saya sudah menyiapkan satu buah kabel yang ada jepitannya Ada berwarna hitam dan berwarna merah Ini langsung saja kita jepitkan di baterai keringnya Oke kita sambungkan kabel warna merahnya Satu, dua, tiga Nah seperti ini teman-teman Teman-teman bisa lihat sendiri ini bunga apinya sudah sangat besar sekali Dan disini kita bisa mengatur RPMnya teman-teman Atau mengatur tuas gasnya Nah seperti ini Nah lebih jelasnya seperti ini Saya akan naikkan RPMnya teman-teman bisa lihat nanti Saya naikkan lagi Nah seperti ini teman-teman Oke ini sangat mantap sekali Disini bunga apinya sudah sangat besar sekali ya teman-teman Sekarang saya akan coba mematikan lampu utama Supaya bisa terlihat lebih jelas lagi Nah disini teman-teman bisa lihat lampu lednya ikut berkedip Sesuai dengan irama yang ada di output kabel koilnya Nah sekarang mari kita uji coba pengapian dari sebuah busi bekas ini teman-teman Nah kita akan pasang businya di kepala businya Oke seperti ini Dan kabel output dari koilnya kita pasangkan di kepala businya seperti ini teman-teman Oke ini mantap Dan kabel masa kita pasang juga di bodi businya Sekarang kita lanjut untuk uji coba Oke ini sudah jalan Ya disini apinya tidak begitu kentara ya teman-teman Karena ini tempatnya sangat terang sekali Coba saya miringkan Supaya teman-teman bisa melihatnya di kamera Saya coba miringkan Alat yang kita buat Supaya businya lebih dekat Nah seperti ini teman-teman bisa lihat Apinya sangat kecil sekali Karena ini busi bekas ya teman-teman Bukan busi baru Coba saya matikan Lampu utama Supaya terlihat lebih jelas Nah ini apinya lumayan Pencang ya teman-teman Lumayan besar Bisa terlihat dengan jelas Nah seperti itu tadi ya teman-teman Iya ini sangat indah dan sangat nyata sekali ya teman-teman Nah disini teman-teman akan melihat Nanti ada percikan api Nah seperti itu Itu ada percikan api yang membuat Sepeda motor biasanya meletup-meletup Saat digas di RPM menengah Nah itu kelihatan teman-teman Berarti ini businya memang sudah tidak layak pakai Makanya dibuang Nah itu kelihatan lagi Jadi ini fik ya teman-teman Bahwa busi ini sudah tidak layak pakai lagi Dan alat yang kita buat ini berhasil teman-teman Dan bisa mengetahui busi mana yang masih layak pakai Atau tidak layak dipakai Karena kalau busi yang normal Pasti tidak ada api yang meletup-meletup teman-teman Apinya lurus dan biru dan pasti bagus Sekarang kita akan dicoba lagi Menggunakan busi yang satu ini Ini busi bekas juga Namun sudah dipecah bagian tengahnya Kita akan lihat hasilnya Dan apinya bersama-sama Oke ini sudah jalan Nah disini apinya tidak kelihatan ya teman-teman Karena terang juga Coba saya naikkan apinya atau RPMnya Nah disini ternyata apinya ada di dalam teman-teman Bukan dikutup elektrodanya Nah itu kelihatan Apinya di dalam Ini sudah tidak bagus memang Ini busi yang sudah tidak dipakai Sudah tidak layak pakai Akhirnya dibuang Walaupun sudah dipecah Apinya tetap berada di dalam Bukan di ujung elektrodanya Nah seperti ini Teman-teman bisa lihat sendiri Jadi Busi ini sudah tidak layak pakai Intinya walaupun busi bisa mengeluarkan percikan api Namun tetap saja busi itu tidak bisa memaksimalkan kinerja mesin Oke teman-teman semua Jadi sampai disini dulu tutorial kali ini Semoga video ini berguna dan bermanfaat Dan bisa menginspirasi teman-teman semuanya Sekaligus bisa membantu pekerjaan teman-teman yang profesinya sebagai mekanik otomotif Jika teman-teman suka dengan video yang seperti ini Jangan lupa dukung saya dengan cara bantu tekan tombol like dan subscribe Terima kasih Terima kasih